Ternyata akhir zaman ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustafahnya Habib Umar bin Hafidh Nah ceritanya ini di pondok Darul Mustafah miliknya Habib Umar Tempo dulu, barusan dia bilang cerita akhir zaman Oke lanjut Zaman-zaman awal gitu ya, bisa dengar cerama ini dari dua Nah ini zaman awal atau akhir zaman, tolong-tolong diperjelas, dipertegas Nah ini beliau mendengar langsung dari Habib Umar Dulu katanya, dulu Salah satu pelayannya meninggal dunia Nah malamnya itu, sesama pelayan, sesama pelayan Yang teman satu kamar Mimpi Mimpi Mimpi, ingat, mimpi ya, ingat, mimpi Bentar Pelayannya mimpi Yang satu kamar Ya pemirsa mimpi Jangan diremehkan mimpi Nabi Yusuf itu semua riwatan Jadi nanti diplesetkan ke cerita Nabi Cerita ini, jangan remehkan mimpi ya Hahaha Indonesia Tanah air peta Pusaka Abadinan jaya Ditanya Apa yang kamu dapatkan di alam sana Jawabannya tambah, gak jawab Jawabannya tambah, jawabannya itu merintah dulu Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini, gak ketemu mungkar nakir Insya Allah Nah kok bisa? Iya Ketika jenazah saya diletakkan di masjid Untuk disolatkan Santri-santri yang nyantri di pondok ini Itu kan leluhurnya Yang keturunan Nabi Muhammad SAW Iya Guru-guru yang ngajar leluhurnya Juga keturunan Nabi Muhammad SAW Maka begitu saya ini mau disolatkan Maka leluhurnya santri-santri yang disini Dan leluhurnya guru-guru yang disini yang sudah meninggal dunia Semuanya rohnya datang menyolatkan saya Karena saya Bewangi Gampang no Anak cucunya Belajar dan mengajar Masak no Nyuci, ngepel Coba kalau santri harus nyuci Nanti harus ngepel Belajarnya kapan gitu Oh ya Kalau kiainya suruh ngepel Suruh nyuci gitu Ya Kalau santrinya kayak si Bahar Suruh kasih makan empan kuda Suruh kasih makan burung Rawat burung Rawat kuda Kapan belajarnya? Sibuk Petantang Petenteng Belusukan sana-sini Kapan belajarnya? Tuh Kapan? Nah ini bagian khodimnya ini Akhirnya dilayani gantian Begitu Jenazah diletakkan di masjid Kata beliau Ruh saya dijemput Disolatkan setelah itu Ruh saya dijemput Dia jaga alam kubur Sampai hari ini Saya udah dikubur Tapi tidak pernah ditanya Mungkar wanagir Kenapa? Karena bela-bela berkata Yang satu ini jangan ditanya Oh Ya 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 Ini namanya syafaatnya ulama Oh syafaatnya ulama Jadi kalau kelasnya Menghadapi mungkar wanagir itu Insya Allah Tidak usah sampai ke kancing Nabi Muhammad S.A.W Oh Ya ya Ulama umadi Keambiak bani Israel Nah kancing nabi ini S.A.W Syafaatnya juga diharapkan Sangat Tapi nanti gilu Masa urusan kecil-kecil Kancing nabi S.A.W Yang urusannya besar-besar Makanya Rasul bersabda Syafa'ati Li ahlil kabair Min umadi Wah S.A.W Luar biasa ya Mimpi Rasulullah pernah memimpi enggak? Rasulullah pernah bermimpi Rasulullah tidak pernah bermimpi Basah seperti kita Itu keistimewaan Rasulullah Bahkan muapun Rasulullah tidak pernah Kemudian Air seninya Tidak akan menempel Di bumi Tidak akan meninggalkan bekas Lah ini Ini ceritanya ini Babu nih Babu Yang kerja di pondok Darul Mustafa Habib Umar Kata dia ini Ini cerita Habib Umar Tetapi ketahuilah Ya Ikhwan Sudah pernah kejadian Orang ngomong Soal Habib Umar Bermimpi Bermimpi Bertemu dengan Nabi Kemudian disana Dalam mimpinya Ada pangeran berkuda Yang bernama Rizik Syihab Kemudian Habib Umar Mengklarifikasi Bahwa Beliau Tidak pernah Bermimpi Seperti itu Dan Jangan percaya Kalau ada orang Cerita-cerita Mimpi Begituan Dan kita tahu Di Indonesia ini Orang yang dekat Dengan Habib Umar Bahkan beliau Sering menjadi Penceram Eh Penerjemah Di dalam cerama Habib Umar Yaitu Habib Jindan Dan Habib Jindan Juga pernah berkata Bahwa Habib Umar itu Kalau masalah Urusan mimpi Pribadinya Jarang dibicarakan Kepada orang lain Tidak dibicarakan Ke orang lain Nah ini dia Kapan Tahun berapa Ini diceritakan Nama Habib Umar Ini 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 kacau nih Sekelas Saidina Umar Itu Dipersoalkan Dipertanyakan Ketika beliau Di alam barzah Dipertanyakan Disoalkan Oleh Mungkar Nakir Nah ini Makanya Ini Tujuannya apa Kalian itu Kerjalah sama Habib Jadilah babu Habib Jadilah budak Habib Dengan jadi budak Habib Nanti insya Allah Banyak sekali syafaat Yang akan dapatkan Yang kalian dapatkan Salah satunya Ketika kalian mati Tidak akan pernah Didatangi oleh Mungkar Nakir Nah itu motivasinya Jadi kalaupun Tidak digaji Kalian harus Karena nanti Di akhirat itu Di alam barzahmu itu Tidak akan Didatangi oleh Mungkar Nakir Jadi harus Seperti itu Cerita mimpi dulu Apakah sama Kedudukan Khaddam Ataupun Kedudukan Jongos ini Dengan kedudukan Nabi Tadi kan Dibandingkan Dengan Muajizat Salah satu ya Salah satu Muajizat Nabi Allah Yusuf Beliau Bisa Menakwilkan Mimpi Apakah mimpi Para nabi Sama dengan Mimpi Jongos Saya Orang-orang ini Nopel ini Ngomong aja Gue gak percaya Ngomongan dia Apalagi Kalau dia Cerita mimpi Cerita yang nyata Gue gak percaya Contoh Cerita ini Barusan Dia pernah Diceritain oleh Habib Omar Bahwa disana Ada kejadian Seorang Jongos Bermimpi Misalnya Gue gak percaya Itu Bagaimana kita Bisa percaya Ngomongan Pembohong Mari kita Buktikan Ini ada Video Habib Jindan Yang menjelaskan Tentang Banyaknya Orang-orang Membuat Pengakuan Mimpi Bahkan Mengatasnamakan Habib Omar Ini termasuk Penjelasan Seseorang Yang mengatakan Habib Omar Bermimpi Bertemu Rasulullah Dan Di dalam Mimpinya Melihat Seorang Pemuda Yang Gagak Berani Tidak Lain Tidak Bukan Imam Kita Imam Besar Habib Rizik Syihab Ya Salah Satu Itu Tij Mengatakan Makanya Enggak Heran Orang-orang Gila Pun Sekarang Jadi Wali Ada Tiga Hal Kalau Kita Ketemu Orang Gila Yang Terlintas Di Pikiran Kita Yang Pertama Untuk Zaman Sekarang Gara-gara Doktrin Ada Tiga Hal Kalau Melihat Orang Gila Pertama Kalian Akan Berpikir Kalau Itu Wali Yuloh Gak Apa Untuk Berkusnuzon Tapi Yang Kedua Kita Akan Berpikir Bahwa Itu Adalah Artis Yang Sedang Buat Konten Prank Baim Wong Misalnya Yang Ketiga Kita Akan Menganggap Bahwa Orang Itu Adalah Intel Yang Sedang Menyamar Betul Tidak Ujar Tij Menyebar Viral Bahwa Habis Umar Katanya Bermimpi Ini Bermimpi Itu Blah 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 Denger Terus Saya Mata Ngomong Kita Terjemahan Kita Terjemahkan Indonesia Sejak Dulu Kalah Tetap Di Puja Puja Bangsa Terjemah Terjemah Terima kasih.